Apakah boleh kita bersedekat atau menyumbang dana ke panti asuhan yang kepalayasannya tidak berpemahaman sunnah? Maksudnya begini, kalau kita menyumbang kepada panti asuhan kita ingin membantu orang miskin di sana, kita berusaha memastikan saja dana tersebut sampai kepada orang yang berhak. Kalau orangnya tidak antum kenal, bagaimana antum bisa percaya? Kecuali kalau orangnya amanah. Kemudian mungkin orangnya amanah, tapi nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Alakulihal, kalau orangnya tidak berpemahaman sunnah, tapi kita percaya dia menyampaikan uang tersebut kepada anak yatim yang ada di bawah tanggungannya, tidak mengapa? Kita kasih. Cuma lebih baik kalau kita cari yang memang pemahamannya benar, agar nanti kita yakin dengan amanahnya yang kedua, harta tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar. Nah, selamat menikmati